Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyum Cekam Untuk cerita misteri kali ini Berkisah tentang seseorang yang bertemu dengan Cinkorin Kakek yang disangka belum meninggal Bertemu dirinya di jalan Dan pria ini baru tau Kalau sang kakek ternyata sudah meninggal Yaitu dari saudaranya Kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cinkorin Kakek Tetangga Rumahku Assalamualaikum Kang Perkenalkan saya Erlan dari Bandung Saya punya kisah mistis yang saya alami sendiri Dengan teman-teman main di kampung saya Saya kasih judul Bertemu dengan arwah kakek tetangga rumahku Ini terjadi pada sekitar tahun 1990-an Bulannya saya lupa Pada saat itu yang pasti Satu bulan sebelum Ramadan Malam Jumat pada Isya Saya orang yang suka Kalau denger cerita-cerita yang berbau mistik Entah itu dari orang tua saya Maupun dari yang lainnya Ceritanya pada waktu saya sedang berkumpul Dengan teman main sebaya Yang waktu itu masih duduk di bangku SMP kelas 3 Saya waktu itu suka main ke kampung tetangga yang dekat maupun jauh Kadang siang maupun malam Maklum saya sedang sedikit-sedikit belajar hal untuk penjagaan diri Fisik maupun batin Apalagi seumuranku sedang cari sensasi Eh nanti malam main yuk ke kampung haur Temanku yang bernama Dani mengajak Tenang kita rame sama yang lain juga Katanya Sama siapa saja Jawabku balik nanya Itu sama si Joglo, Kusep, Ujang, dan si Harry Jawab Dani Oh Mau ngapain kesana Males ah Jauh kalau jalan kaki mah Kataku Itu ada cewek kenalannya Harry Cantik katanya Harry itu temanku Tapi umurnya beda lebih 3 tahun dari kita-kita semua Iya R Yuk ikut Kata Joglo menyahut di belakang Ah urusan cewek mah Males ah Kataku Memang saya masih kurang tertarik urusan wanita pada saat itu Ayolah R ikut Nanti saya traktir Akhirnya saya mengiakan ajakan teman saya Dani Memang Dani ini temanku paling dekat dari kecil Nah gitu Baru teman the best Kata si Joglo seraya nepuk bahuku Tapi ajak yang lain juga ya Awas kalau tidak Kataku Beres lah Jawab Dani Singkat cerita pada waktu yang disepakati Bada makrib Dani datang ke rumahku bersama yang lain Ada Joglo Kusep, Ujang Loh mana si Harry dan si Ope Ada di jalan menunggu Oh Oke Yuk berangkat Setibanya di jalan besar Ada perasaan gak enak di hati Dicampur sedikit merinding kulitku Pada malam itu malam rabu Long Nanti pas jalan mencul hati-hati Jangan sombral ya Long adalah panggilan lain untuk si Harry Tenang R Tidak apa-apa Kalau ada mah Kita keluarkan jurus aja Hahaha Yang lain tertawa Sedikit info Talang mencul itu dimana jalan Tapi mencul Karena dibawahnya ada jalan untuk air got Untuk pengairan sawah Karena pada saat itu kiri kanan sawah Mendampingi jalan yang lurus membentang Kira-kira 2 km Yang jalannya masih berbatu Belum beraspal semuanya Hingga masih banyak batu sebesar kepala manusia Dan diperparah lagi Belum ada penerangan sama sekali Apalagi rumah Di Talang Menjul menurut cerita dulu Tempat orang-orang dieksekusi oleh Belanda Banyak cerita yang muncul terdengar Dengan penampakan-penampakan Makhluk gaib disana Salah satunya ada suara kuda berlari Dan meringkik Tapi tidak ada kudanya Terus ada orang lewat naik sepeda Terus orang itu turun Karena ada sesuatu yang mengganjel roda sepedanya Pas dilihat ternyata melihat kepala besar Dengan mata merah yang mengganjel roda sepedanya Alhasil dia lari pontang panting Sepedanya ditinggalkan Dan banyak rumor yang terdengar Saya sendiri belum mengalaminya Cuma pernah sekali balik main sore hari Saya dan teman lewat sana Melihat ada sesajen gitu Di sampingnya ada uang kertas Seratus, lima ratus, dan seribu Tapi saya ga berani ambil Takut dijadikan tumbal Balik ke cerita awal Saya dan teman-teman bentar lagi Mau lewat ketalang menjul itu Jantung saya ga tau kenapa berdebar kencang Ah mungkin karena pikiran yang tidak-tidak dalam hatiku Kulihat ujang Dhani kusep mendekat ke saya Dan kelihatan matanya lirik sana-sini Seperti mencemaskan sesuatu Memang malam itu suasana kurang bersahabat Ditambah ga bawa penerangan sama sekali Yang tadinya berjalan sambil bercandaria Tapi pas mau melewati area ini Semua beku Kecuali si Heri yang seperti biasa-biasa aja Mungkin karena lebih tua kali Kalian penakut semua Terdengar celotehan dari depan Tenang Kalau ada setan Saya yang hadapi Hehehe Hus Jangan sombra long Sahutku Iya long Sahudani Akhirnya pas mau lewat telang menjul Aku siap-siap dengan kuda-kuda Kalau ada apa-apa saya mau lari Hehehe Pada saat saya melirik ke arah kiri Saya seperti melihat ada gerakan sekelebat Gak sempat mau ngomong Ada yang lempar sesuatu ke susukan air Alias selokan Wurrrr Suaranya cukup membuat semua terkejut Mendengar suara itu Otomatis semua pada lari Si Dani ujang lari ke sawah Saya sendiri sama kusep berlari balik arah ke jalan besar Si Heri dan teman satu lagi sudah duluan ke depan Lurus sambil pegang sandalnya Akhirnya acara main bubar karena ini Besok paginya saya mengobati luka kakiku Karena kejadian semalam Yang tak menghiraukan pijakan yang berbatu Er Sekolah gak? Ih Kamu mengagetkan aku aja nih Sekolah lah Kamu sekolah gak? Aku balik nanya Enggak ah Gara-gara semalam aku gak bisa tidur Aku mau cari sandalku yang ketinggalan semalam Jawab Dani Oh Sahutku Saya dan Dani beda sekolah Saya dan Dani beda sekolah Yaudah pulang sekolah ke rumah ya Dani ngomong lagi Sip lah Asal ada makan aja Jawabku Sip Jawab Dani Yaudah Saya mau hantar adik sekolah ya Sambil cari sandalku Oke Jawabku Jawabku mengiringi kepergian temanku Oh kamu mah berani tes sama jengkol Parah Parah Hehehe Kata aku ke Dani Eh kamu lan Pada saat itu ibunya Dani buka warung yang cukup lumayan Karena waktu itu masih jarang warung Tidak seperti sekarang Satu meter ada satu warung lain Hehehe Lan ke kampung bojat yuk Ajak Dani Mau apa Jawabku Mau lihat Leo sudah beres belum perbaikannya Mau diisi Kata bapakku mau diisi Mumpung ada modal Leo adalah tempat cetak bata merah Maklum waktu itu warganya menggantungkan perekonomian kekerajinan bata merah Akhirnya saya dan Dani berangkat naik sepeda ontel inventaris ke pasar ibunya Sesudah di Leo Saya dan temanku Dani berkeliling Dan melihat ke belakang Leo yang dekat persis di sisi sungai Citarum Yang saat itu airnya masih jernih Bisa dipakai mandi dan aktivitas lainnya Kalau sekarang ancur akibat ulah manusia Lan mandi yuk Males ah Takut ada lelet sama Jawabku Terus aku melihat mangga dan angka besar Nih minta manganya ya Kataku Iya ambil aja Sorenya saya dan Dani pulang Sesampainya di rumah saya lupa Mangga ketinggalan di Leo Dan Mangga ketinggalan di Leo Gimana nih Ambil yuk Kataku seraya memaksa Oh kamu mah pelupa Iya ntar dah Mandi dulu aja ya Oke Jawabku sambil pulang ke rumah Sore petang sekitar jam 5 Saya ke rumah Dani Untuk ngajak ambil mangga Lan maaf Sepedanya dipakai dulu sama kakak Katanya Dani Jadi gimana Kapan pulangnya Tanya aku Kalau jalan jauh kan Maghrib paling Sahudani Ih serem mah lemah dan Maklum tahun 90 Penerangan di jalan Belum ada Sungai Citaru Masih asli Masih banyak pohon bambu Dan waru Menambah suasana angker Tenang Kita ajak yang lain ya Kata Dani Pada maghrib Dani dan tiga teman saya Datang sambil bawa Sepeda ontel dan BMX Yuk lan berangkat Saya joklo Dani Naik sepeda ontel Ujang dan kusep Naik sepeda BMX Sempat ragu saya Untuk melanjutkan Ambil mangga Dan Jangan lanjut Ah ambil mangga Perasaan agak serem ya Ah itu perasaan Kamu aja Apa takut Seperti kejadian kemarin ya Jawab Dani Ya penakut Sahud joklo Wah kamu Kalau terjadi duluan Paling kabur Hahaha Ledeku Jok Kamu ya yang goes sepeda Aku masih sakit kakinya Lanjut kataku Siap lah Tinggal duduk aja Jawabnya sambil menggoes Joklo berceloteh terus Kemana aja Ngomong bahas yang gaib-gaib Sedangkan Ujang sama kusep Di belakang mengikuti Udah joklo Jangan bahas yang gituan Serem kan Sekarang malam jumat lagi Akhirnya joklo diam Sesampainya di perbatasan Kampung saya Dengan kampung bojat Semua berhenti Melihat pohon beringin Di pinggir jalan Yang berdiri kokoh Sebesar dua kali Perut kerbau Berakar gede-gede Semua membeku Dia melihat beringin Timbul perasaan Tidak enak di hati Setelah mencium Bau kentang yang tajam Konon Kalau ada bau gitu Pasti ada Makhluk kasat mata Di sekitarnya Suasana sunyi Walau jalan raya Tapi waktu itu Motor sama mobil Masih jarang Dan memang beringin itu Jangankan malam Siang aja Orang lewat Suka bilang permisi Karena sering orang Melihat sosok wanita Berbaju putih Dengan rambut Terurai tak beraturan Yang bergelantungan Di atas pohon tersebut Tanpa sepatah Katapun saling melirik Dan langsung putar Arah lagi Sambil menggencot Sepeda Sesudah agak jauh Dari beringin Yang angker itu Akhirnya semua Tarik nafas Dalam-dalam Terasa lelah Tapi di akhir Ditawa Memikirkan Kelakuan-kelakuan Semua ini Ya jadi Nggak ngerujak Mangga Kata ujang Iya Kataku Udahlah Besok aja Tau nggak akan Ada yang ambil Mangganya ya Dan Lanjutku Akhirnya Saya dan teman saya Pulang ke rumah Waktu itu terdengar Suara Adan Sambil pulang Mengayu sepeda Pelan-pelan Sembari Bercanda Ketawa Seperti biasa Aduh Sepeda Losnidan Rantai lepas Pasti Kata Joglu Lalu aku Dan Dani Turun Ada apa Tanya ujang Ini Rantai lepas Lalu Dani Benerin sepedanya Karena dia Pemiliknya Lalu aku Berjalan sendiri Diikuti Sujang Dan Kusep Lalu aku Berjalan sendiri Diikuti Ujang Dan Kusep Sepedanya Dituntun Tak lama Dani Nyusul sama Joglu Saya berjalan Dengan rasa Tidak takut Karena rumah Nenekku Dulu berada Di sana Dan juga Masih ada Beberapa rumah Tak jauh Di depanku Di seberang Kanan jalan Terlihat ada Orang berjalan Menuju ke arahku Yang jalannya Pelan Eh ada orang Siapa ya Malam-malam gini Ada orang tua Mau kemana ya Sambil melirik Keteman saya Iya Siapa Kalau bukan abah Itu Jalannya aja Lihat Kayak Kura-kura Kata si Ujang Lalu saya menghampiri Kakek-kakek itu Keseberang jalan Terlihat kakek itu Kayaknya kenal Gumamku Dengan ciri kakek itu Berumur 75 tahun Dengan memakai Peci agak miring Terus sarung Diselendangkan Kesamping Pakai kaos oblong Pakai kaos oblong Putih polos Celana hitam Pangsi Kucel Memang tidak asing lagi Kakek itu Saya kenal Dengan nama Aba Uhe Bukan nama sebenarnya Lantas aku tanya Bah Mau kemana malam-malam gini Mana icunya Tanyaku Tapi si abah Hanya melirik Kepadaku Sambil manggut-manggut Tanpa bicara Si abah Terus melanjutkan jalan Dengan badannya Yang bongkok Tanpa menoleh Ke belakang Ih Abah ditanya Malah manggut Gumamku Tapi Kenapa wajah si abah Pucat gitu Dalam hatiku mamang Si abah suka bolak-balik Ke anak satu Ke anaknya yang lain Kebetulan anak sulung Si abah dekat rumahku Satu RT Yaudah Tidak perlu dipikirkan Tadinya saya mau Antar ke anaknya Tapi ada perasaan Dingin Kepadaku Pas saya lihat Ke teman-teman Sudah pada ngacir Lari tunggang-langgang Wah Betul Pada ninggal nih Kataku Sambil teriak Sebelum lari Saya melihat dulu Ke arah si abah Ternyata sudah Tidak terlihat lagi Saya lari Mengejar teman-teman Tanpa rasa curiga Yang ada Kesel aja Sama teman-teman Yang bikin lucunya Sepedanya itu Bukanya ditunggangi Malah didorong Dasar Kataku Sesampainya Dimulutgang Dekat rumahku Aku langsung Mau ke rumah Terlihat ada si juglo Sambil terengah-engah Napasnya Minta diantar Ke rumahnya Lan Antar ke rumah yuk Ih Malas Pergi sendiri Jawabku Tadi kenapa Kalian lari Meninggalkanku Joglo tak menjawab Hanya minta diantar Gak mau ah Saya kesel Dan akhirnya Temanku itu Diantarkan pulang Oleh bapakku Dua hari kemudian Siang harinya Aku bertemu Dengan kakak iparku Er Mau kemana Tanya kakakku Cari anak-anak Kemana ya Jawabku Siapa Tanya kakakku Itu si juglo Dhani sama ujang Saudku Oh si juglo Mas sakit Sama si dani Kalau si ujang Barusan dari sini Jawabnya Oh gitu Pantas dua hari Tidak ada yang mandi Di citarum Jawabku datar Er Sini dulu Bentar Ajak kakakku Ajak kakakku Sambil melambaikan tangannya Ada apa ya Benar Benar waktu malam Jumat kemarin Kamu ketemu Sama abak Wuhek Iya Jawabku datar Waktu itu Dia malam-malam Jalan sendiri Kasian Tidak biasanya Diantar anak Atau cucunya Kabur gitu Gak tau anaknya Memang abak Wuhek sudah sedikit Pikun Dan sakit-sakitan Makanya sering dirawat Anak-anak Giliran Tapi paling sering Anak paling besar Karena ekonomi Karena ekonomi Bisa dibilang Paling berada Benar itu Kamu yakin Itu abah Wuhek Sekali lagi Kakakku bertanya Yakin Bukan cuma bertemu Tapi saya tanya Mau kemana Eh malam Manggut Tidak bicara Kenapa Aak Dan bisa tau Dari mana Lanjutku Balik nanya Ujang Bercerita Tadi Oh Gitu Sambutku Er Kamu tau gak Dengan abah Wuhek Tanya kakakku Ya tau lah Kan bapaknya Si Dedeh Jawabku Bukan itu Maksudnya Kamu tau gak Abah Wuhek Sudah satu minggu Meninggal Ah yang bener Aak Kan dua malam Ketemu Ada-ada aja Aak Sahutku Bener Bener R Karena sudah mengetahui Kejadian itu Dan kedua Teman saya Sakit Karena shock Begitulah Kisahku Ketemu sama Arwah kakek Maaf Kalau jalan ceritanya Tidak mulus Semoga cerita ini Bisa menambah Wawasan Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa Tinggalkan Komentar Anda Like Share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali Nantikan cerita-cerita Misteri terbaru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa